KEMBALI LAGI bersama gw KEMBALI LAGI KEMBALI LAGI KEMBALI LAGI KEMBALI LAGI KEMBALI LAGI KEMBALI LAGI KEMBALI LEGO KAMBALI LAGI Tadi ada bunyi kerincingan. Jadi mungkin aja deket. Gue bisa naik. Ya, gak bisa. Kurang tinggi, guys. Si cewek ini masih pendek. Tunggu aja lah. Dua tahun lagi, tiga tahun lagi. Pasti tinggian dah. Aduh, gak bisa ya. Ya, gak bisa, guys. Kok gak bisa naik ke situ? Cuma ada televisi doang. Gak bisa gue nyalain juga. Dan gak ada apa-apa lagi. Oke, gue akan coba cek ruangan di sebelahnya lagi. Hmm, gue masih bingung sih harus ngapain. Biasalah. Kalau mulai chapter baru, pasti bingung, guys. Gak tahu harus ngapain. Oh, ada trampolin. Siap. Gak bisa dinyalain. Oh, wih. Gimana dia? Tunggu dulu, tunggu dulu. Dia lari ke sini, guys. Hah? Lari kemana dia? Lari ke atas sana? Ada bunyi kayak pintu. Wah, dia kemana, guys? Gue gak tahu dia kemana. Sumpah suaranya random banget. Suaranya tuh gak serang gitu loh. Mono, jadi kedengaran di kanan sama kiri. Ya, udah lah. Kita akan coba aja untuk naik trampolin, teman-teman. Tuh ke sana, ya. Bocah. Kemana kamu, Bocah? Sama-sama Bocah, ya? Wuh. Oke. Ada platform juga. Gue gak tahu nih platformnya untuk kemana. Buntu sih. Gue gak lihat ada sesuatu. Tidak ada sesuatu. Di atas sana ada pintu. Oke. Terus. Gue harus kemana? Oke, ada jurang, teman-teman. Dan gue harus kemana ini? Waduh. Gak bisa. Gue naik ke situ. Kayaknya juga gak bisa ini. Terlalu tinggi itu. Harusnya gue di sini nih. Gak bisa, ketutupan juga. Terus gue harus kemana? Ke bawah sini kah? Mungkin? Oh, apa yang menit? Itu ada tuas. Sebentar. Wow. Apakah kita kembali lagi ke tempat semula? Sepertinya. Iya, ini tempat semula. Ini bola-bola gue. Oke, tunggu dulu. Tadi ada tuas, teman-teman. Coba gue tarik tuasnya terlebih dahulu. Wah, ini looping kayaknya ya. Jadi kalau misalnya kita jatuh di tempat itu, maka kita akan respawn lagi. Poeng! Gak bisa naik, bro. Sama aja sih kalau naik. Gak bisa naik ke situ. Oke, sebentar. Nah, ini tricky nih. Tricky nih. Hap! Hap! Yah! Bisa gak? Gue gak tahu. Kena gak ya tuasnya? Semoga aja kena. Kita akan coba lihat lagi ya, teman-teman. Sebentar. Gue naik dulu. Sip. Boing! Gue bakal lama sih ini. Kalau misalnya gue gak berhasil-berhasil untuk menarik tuasnya. Udah ya? Oh, belum. Ada suara. Tadi gak ada suara seperti ini. Suara apaan itu ya? Sebentar, guys. Gue bisa di atas itu gak sih? Pelan-pelan aja. Ya, gak bisa. Oh, itu. Ada suara, ada suara, ada suara tadi. Nah, semoga aja sudah terbuka tuh tuas. Sebentar, gue kesitu lagi. Total, udah berapa kali ya gue bolak-balik. Lima kali. Wuhuu! Doeng! Sip. Sekarang tinggal naik. Wah. Harus kemana kah? Ini... Oh, 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 oh. Saya mendengarkan ada uap. Nah, ada uap, ada uap. Oke, coba gue turun. Oh, bisa, 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 guys. Bisa, bisa. Nah, gue ke pintu dong. Sip. Ayo. Nah, pintunya bisa terbuka. Wow, kita mau masukin tempat baru. Oh, oke, siap. Tidak, kita harus lompat. Waduh, kita harus parkour nih ke atas nih. Ada apa-apa di bawah? Coba deh naik dulu. Ini pintu, ngalangin aja. Sip, harus disitu. Sip, jangan sampai jatuh. Meow, meow. Sip, jangan sampai jatuh. Sip, sekarang gue parkour kemana lagi? Naik ke sini sepertinya. Pembangunan terakhir Kepala, kena selesai. Kepala ke depan. Kepala ke depan. Kepala ke depan. Kepala ke depan. PEMBICARA 1 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 Wah ini ceritanya dark banget sih Si anak cowoknya kayaknya gak sengaja Ngedorong anak cewek Makanya jangan main di atap dah guys Itu bahaya banget PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Ya kasian banget anak ceweknya Gak bersalah gitu loh Dia cuma pengen mainannya dia Lalu gak sengaja kedorong kakaknya Kalau... Nanti deh gue bahas Gua mau liat jalan ceritanya terlebih dahulu Baru gua nanti akan membahas ya temen-temen Kayak itu si Bapak Ke Lagi mau ngapain kamu Bapake? KASIHAN BANGET 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 Beberapa terpecahkan ya Karena kayak gue sendiri temen-temen Dari awal itu pengen liat mukanya Istrinya si Bapak Ake gitu loh Anaknya udah, istrinya belum guys Yaudah langsung aja kita keliat ya Trailernya sebentar Ya disini gue juga gak bisa ngapa-ngapain temen-temen Cuma bisa ngeliat si Bapak Ake itu ngegali-ngegali Kemungkinan besar ini orang yang ngeliat si Bapak Ake ini Orang yang gue mainin di game Hello Neighbor kali Karena ini kayak orang lagi ngintip gitu loh Cuma ada satu hal yang masih gue pertanyain Kan di game Hello Neighbor itu ada sosok kayak orang tua Yang rambutnya warna putih yang gak beraturan itu temen-temen Itu masih misteri banget tuh Siapakah dia? Gue juga masih belum tau temen-temen Aduh masih terlalu banyak misteri di game Hello Neighbor sebenernya ya Gue cuma bisa new game lagi Udah gue pencet semuanya gak ada yang terjadi Nah ini dia temen-temen trailernya Dan semoga aja gak copyright ya Kita akan melihat wajah istrinya Dan melihat jalan ceritanya si Bapak Ake lah sebenernya Nah itu dia Wajah istrinya Wajah yang anak cowok dan anak cewek Kalian liat Mereka adalah happy family sebenernya Terus itu pindah ke rumah Beres-beres rumahnya Happy family banget Kasian banget tapi si Bapak Ake Gue jadi sedih gitu loh temen-temen Udah bermain game Hello Neighbor ini Sampai udah berpuluh-puluh part Dan menganggap si Bapak Ake ini sebenernya orang jahat ya kan Psycho Tapi ternyata Di balik itu semua tuh kasian banget Nah ini menjelaskan banget Kalau misalnya si Bapak Ake sama istrinya itu kecelakaan Terus si Bapak Ake ya sedih Fix Isrinya meninggal Tuh Biasanya tidur sama istrinya Sekarang tidur sendirian Nyiapin makanan buat anak-anaknya Kalian liat tuh background di belakangnya tuh Piring-piring Gak ada yang beresin Terus akhirnya dia Pake sekop Mengubur Anak yang ceweknya Tuh Aduh sedih banget sih Sumpah dah Aaaaah Bapak Ake Bapak Ake Gue jadi Iba gitu loh Masih Bapak Ake Yaudah guys Ini trailernya juga udah gue liat Dan kalau misalnya kalian mau ngelanjutin ngeliat trailernya Silahkan kalian cek aja di description di bawah ya Gue cuma mau mengungkap muka istrinya Nah ini dia Happy family mereka nih Yap itu dia Happy family-nya si Bapak Ake Yang dimana Sudah tidak happy family lagi Karena Istrinya meninggal Anak yang ceweknya meninggal Haa Kasian sekali kamu Bapak Ake Dan sampai jumpa ya Bapak Ake Di next video Masih ada Satu game lagi Tentang Hello Neighbor ID teman-teman Yaitu Secret Neighbor Kalau gak salah Tapi harus bermain multiplayer Dan belum keluar Game-nya Gue akan tungguin Game-nya masih close beta Kalau misalnya udah keluar Gue akan coba mainin Bersama teman-teman gue juga Jadi ditunggu aja Untuk Secret Neighbor-nya ya Yaudah teman-teman itu sekalian Terima kasih banyak buat kalian semua Yang udah nonton video gue kali ini Dan kita Bilang ke Bapak Ake Sampai jumpa lagi Terut sedih Terut berduka cita ya Bapak Ake Sedih banget Tapi ya Kita sudah mainin game-nya Game Hello Neighbor sudah tamat Kita akan bertemu lagi Di video game selanjutnya Terima kasih dan sampai jumpa Dadah Pawww Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton